Baik, bertemu lagi dengan saya, Niko Manggala. Pada video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan Anda tentang cara setting sound untuk mic eksternal pada laptopnya. Jadi, jika Anda sudah membeli mic eksternal untuk laptop atau komputer, namun Anda tidak tahu cara setting soundnya, Anda bisa mengikuti panduan yang ada pada video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, klik search ya, disini. Lalu ketik sound. Nah, disini ada change system sound, Anda klik disini. Anda juga bisa buka change system sound ini di control panel. Tapi kalau saya biasanya disini, langsung di searching ya, biar lebih cepat. Kemudian disini ada recording ya, Anda klik tab recording ini. Nah, disini ada mic in at front panel black. Anda klik disini, ini adalah mic eksternal untuk laptop kita. Lalu klik properties. Nah, pertama pastikan dulu mic eksternal kita sudah terhubung dengan laptop atau tidak. Caranya adalah dengan melihat informasi disini. Jack information. Disini tertera live panel 3.5 mm jack. Itu artinya mic kita sudah terhubung dengan laptop. Kemudian kita akan setting mulai dari listen ya. Nah, disini ada listen to this device. Nah, jika kita centang disini, maka suara pada mic akan keluar pada speaker ataupun headphone. Jadi, jika Anda ingin suaranya keluar di speaker atau di headphone, Anda tinggal centang disini. Tapi jika Anda tidak ingin suaranya keluar, hanya untuk recording doang. Kalau saya biasanya, kalau untuk recording seperti bikin video YouTube gitu, saya tidak centang gitu. Kemudian untuk levels, disini maksimalkan saja. Agar suara mic-nya jadi keras ya. Jadi gede. Kemudian untuk microphone boost-nya, atur saja menjadi 10 dB seperti ini. Atur 10 dB seperti ini, agar kualitas suaranya menjadi bagus. Kemudian untuk enhancement, klik disable all sound effect. Agar suara yang dihasilkan tidak ada noise ya. Kemudian ada advance. Silahkan Anda pilih DVD quality, supaya suara yang dihasilkan bagus. Oke, jika sudah setting, Anda tinggal klik apply lalu ok. Maka, settingannya sudah bisa digunakan untuk mic eksternal pada laptop Anda. Lalu klik ok. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya ya. Pastikan Anda subscribe channel ini. Dan klik lonceng untuk notifikasinya. Agar Anda dapatkan info terbaru tentang video dari saya. Oke, salam sukses. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.